Dan biar kita semakin semangat untuk membuat video-video lagi Ih bapak mah Aduh bentar ya aku tadi ngomong apa bentar Ini ada orang di balik layar yang sedang luar biasa Jadi kayak aduh mengkacaukan ini Hai LCers welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me Miss Erofi Selamat datang kembali nih Hari ini kita akan mendiskusikan kata-kata sulit Yang kemarin sudah ditanyakan oleh brevas ke orang-orang yang ada di kampung Inggris Tahu sendiri kan kalau kemarin itu kita sudah menchallenge brevas ya Untuk menanyakan kata-kata bahasa Indonesia Yang sulit gitu untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Kalau kalian belum melihat keseruannya seperti apa Gimana sih dia menanyakan kata-kata itu Langsung aja lihat nih videonya ada di link di atas sini Oke mau tahu apa aja artinya Langsung aja ini dia videonya Kita akan menjawab kata-kata sulit dengan menggunakan aplikasi Google Translate Kira-kira bisa nggak ya Google Translate menerjemahkan bahasa Indonesia sulit ke dalam bahasa Inggris Oke langsung aja Yang pertama Kata yang pertama ya ini adalah gak peka Kira-kira di dalam bahasa Inggris apa ya Kita cari gak peka Oke gak peka Oh my god bentar kebalik Gak peka Oh gak peka Ternyata bisa ya Not sensitive Jadi kalau nggak peka Itu ternyata bahasa Inggrisnya adalah not sensitive Next kita masuk ke kata sulit yang kedua Kemarin juga ditanyakan mengenai tumben Bahasa Inggrisnya tumben itu apa ya Kira-kira Google Translate tau nggak ya Oke Kita masuk ke yang kedua Tumben Kira-kira tumben itu apa ya Udah nggak ya Tumben Tetap tumben Aduh ternyata nggak bisa nih Google Translate ternyata nggak bisa untuk menjelaskan kata tumben Eh tumben lo hari ini rajin banget sih Sering kan kita mengatakan kata-katanya seperti itu Nah untuk mengatakan tumben di dalam bahasa Inggris itu apa sih sebenarnya Oke Kali ini kita akan jawab ya Untuk mengatakan tumben itu kalian menambahkan kata being Seperti itu Jadi setelah subject Kalian menambahkan kata being Itu setelah subject sama finite verbnya Contohnya itu seperti ini Kamu rajin gitu kan Bahasa Inggrisnya adalah You are diligent Tapi kalau kita mengatakan Eh tumben ya kamu rajin gitu You are being diligent Jadi tambahkan kata being setelah subject dan setelah finite verb Subjectnya you Kemudian finite verbnya are You are being diligent Tumben kamu rajin gitu ya Oke Next Kita masuk ke kata yang ketiga Kira-kira bisa nggak Google Translate menerjemahkan kata-kata sulit ini Oke Langsung aja kita masuk ke yang ketiga Kita ada kata kelilipan Tau kan kelilipan itu Apa ya Kelilipan Oke sorry Kelilipan Twist Tapi sepertinya mungkin yang di bawah ini deh Yang ini nih Lebih ke Get in the eye Itu kayak Kemasukan sesuatu di mata kita Get something In Get something I mean like Get something In the eye Jadi lebih ke Mata kita itu kemasukan sesuatu Jadi lebih ke yang get Something in the eye Lebih ke yang itu Bisa ternyata ya Oke Next Kita masuk ke kata Keinjek Tau nggak Keinjek Itu kayak terinjak gitu loh Kalian sering kan Mengalami kejadian itu Eh nggak sengaja Ada teman kalian yang tiba-tiba nginjek Aduh Nah Kira-kira bahasa inggrisnya apa Ada yang tau nggak Sebelum aku cari Sebelum aku kasih tau Oke Yang pertama adalah kata Keinjek Keinjek itu Keinjek Apa ya Keinjek Aduh nggak ada Nggak ada Kalau keinjek Keinjek nggak ada Ternyata Tapi keinjek itu Lebih kayak ke Stepped on Stepped on Jadi kakiku tuh keinjek Stepped on Oke Itu ya Stepped on Oke Next kita masuk ke Kata-kata selanjutnya Ya ini adalah Senyum-senyum sendiri Apa ya kira-kira Crazy dong Bukan Bukan crazy ya Senyum-senyum sendiri Coba kita cek Apa bahasa inggris dari Senyum-senyum sendiri Senyum-senyum sendiri Kira-kira bisa ya Oh Smile to yourself Smile to yourself Masuk sih Bisa Oke bisa Jadi senyum-senyum sendiri Jadi senyum-senyum sendiri Itu bahasa inggrisnya adalah Smile to yourself Oke Next Kita masuk ke Kata sulit berikutnya Tersedak Tahu nggak tersedak Jadi kalau kita makan sesuatu Dua-dua kayak Aduh Nyangkut di leher Tersedak Bahasa inggrisnya Apa Tersedak Aduh ntar Tersedak Choked 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 Coba kita cek Pernama Choked Sorry Aku salah ternyata Choked Tersedak Choked Kita cek Pernama sesuanya Choked Choked Kata sulit selanjutnya Kita ada kata Kesandung Kira-kira Apa ya Arti dari kata Kesandung Di dalam bahasa inggris Kita cek Kulutraan sulit Bisa nggak ya Menterjemahkan kata Kesandung Stumble Nah ternyata Kesandung Itu bahasa inggrisnya adalah Kesandung Adalah stumble Stumble Kita cek Stumble 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 Oke Next Kita masuk ke Kata Masuk angin Masuk angin Nah siapa yang tahu Masuk angin Bahasa inggrisnya apa Kita cek ya Masuk angin Bisa atau tidak Google translate Choked Coals Masuk angin Ada yang bilang Enter wind Aduh Bukannya Jadi masuk angin Coals Atau catch coal Catch coal Catch coal Atau coals Ya Ini Ada kata Catch coal Nah ini yang common Digunakan untuk masuk angin Aku masuk angin nih I catch coal Gitu Oke Dan next Kita ada kata Baper Baper Nah Baper Nah untuk Baper Ternyata Google translate Belum bisa Menerjemahkan kata Baper Kalian tahu gak Apa arti Kata Baper Di dalam Bahasa inggris Nah Coba deh Bantu aku Buat Menterjemahkan kata Baper Kalau kalian tahu Kata Baper Itu apa Di dalam Bahasa inggris Komen di bawah Komen di bawah Menurut kalian Baper itu Bahasa inggrisnya Apa Dan kalau kalian Masih menemukan Kata-kata Sulit lagi Yang perlu Untuk kita Terjemahkan Komen di bawah Nanti kita Buat Challenge Lagi Kemudian Kita Klarifikasi Kita cari tahu Artinya Oke Oke Allseers Itu tadi ya Kata-kata Sulit Bahasa Indonesia Yang diterjemahkan Kedalam bahasa inggris Semoga ini bisa Ngebantu kalian Untuk Mengimprove Bahasa inggrisnya Dan Biar kita Semakin semangat Untuk Membuat Video-video lagi Ih bapak mah Bentar ya Aku tadi ngomong apa Bentar Ini ada orang Di balik layar Yang sedang Luar biasa Jadi kayak Mengkacaukan Ini Oke Lanjut ya Jadi kalau Kalian Masih memiliki Kata-kata Yang pengen Kita Translate Lagi Kita buatkan Challenge-nya Lagi Coba kalian Comment juga Di bawah Dan Biar makin Semangat Kita dalam Membuat videonya Jangan lupa Buat Like video ini Dan juga Share video Biar makin Banyak yang Bisa Bahasa inggrisnya See you In the next video Dan satu lagi Yang harus diingat Kalau mau Belajar bahasa inggris Hanya di Kampung Inggris Elsing Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton